Polisi tetapkan pemilik Ayutera Resort Ubud Bali dan mekanik lift sebagai tersangka kasus jatuhnya lift yang menewaskan 5 karyawan resort. Penetapan 2 tersangka kasus lift jatuh berdasarkan pemeriksaan saksi hasil laboratorium forensik dan ditemukannya bukti yang menguatkan. Mekanik lift jadi tersangka karena bukan ahli keselamatan kerja bidang lift dan eskalator sehingga merancang lift yang tidak sesuai standar. Sehingga sementara pemilik Ayutera Resort terbukti lalai karena mengurangi jumlah tali sling lift dari 3 jadi 1 sehingga tidak memenuhi standar. Adapun modus operandi tersangka Ujiana disini adalah tidak memiliki, pertama tidak memiliki sertifikasi keahlian K3. Dan telah memasang dan mengganti tali sling dan mesin inklinator di Ayutera Resort atas perintah dari owner yang bernama DJ setelah adanya pergantian sistem kerja mesin lift inklinator dari penggunaan tali sling 3 menjadi 1 sling tidak ada dilakukan pengujian K3. Saudara kuasa hukum pemilik Ayutera Resort mengaku mengetahui penetapan tersangka kliennya dari berita media. Tim kuasa hukum akan segera mengambil langkah membicarakan penetapan tersangka kasus lift jatuh. Ini baru saja saya terima apa namanya pesan whatsapp dari beberapa media menanyakan tentang penetapan klien saya sebagai tersangka. Tapi saya mohon waktu karena nanti apa langkah hukum saya ke depan saya perlu diskusikan dengan tim PH yang ada di tim saya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan dulu sambil menunggu nanti konfirmasi lebih lanjut tentang langkah-langkah hukum ke depan apa yang akan diambil oleh tim PH. Kita waktu dulu. Terima kasih. Terima kasih.